Intro Memasuki fase adaptasi kebiasaan baru disertai pelaksana ibadah oleh denominasi agama disambut baik pemerintah akan tetapi masyarakat diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menjelaskan Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau ninormal yang diterapkan oleh pemerintah maka informasinya sejumlah denominasi agama telah menjalankan ibadah. Seperti halnya di masjid, para umat dihimbau untuk membawa sejadahnya sendiri dan tetap memperhatikan protokol kesehatan saat menunaikan ibadah dengan jarak yang telah ditetapkan. Selain itu kabarnya juga keuskupan Manokwari Sorong, hendak membuka kembali proses peribadatan dan ini telah disambut baik oleh pemerintah Papua Barat. Namun sekiranya perlu dipahami bersama bahwa pandemi COVID-19 belumlah berakhir sehingga anjuran pemerintah wajib menjadi dasar untuk dipatuhi. Kasus pandemi ini belum berakhir dan kita masih menemukan kasus-kasus baru, kasus-kasus berkonfirmasi positif oleh karena itu kepada pimpinan keuskupan. Tentu kita menyambut baik, kita juga menyambut dengan penuh sukacita, ada niatan, ada keinginan untuk kemudian membuka kembali gereja. Tentu ini sesuatu yang baik bagi kita semua, tetapi karena wabah ini belum berakhir, tentu kita harapkan supaya semua kita lakukan, ibadah yang akan dilakukan tentu kita minta untuk mematuhi atau mengajak kepada pemerintah. Sedangkan jelang perayaan idul ada, belum diketahui secara jelas teknis pelaksanannya, namun tetap melalui komunikasi bersama Satgas COVID-19 Papua Barat. Dikatakan Lakotani, untuk mengumpulkan jumlah dalam jumlah yang banyak saat pelaksanaan sholat id, tentu harus dibahas. Informasinya pada beberapa waktu lalu telah berlangsung rapat antara panitia perayaan Hari Besar Islam, PHBI bersama pengurus Masjid Semanokwari. Namun hasilnya belum diketahui. Untuk itu kita belum dibicarakan secara khusus dengan gugus tugas, dan tentu kita akan minta pertimbangan, minta advice dari gugus tugas untuk pelaksanaan, karena menumpulkan jemaah, umat, tentu dalam jumlah yang sangat besar, dan untuk pengaturan teknis di lapangan juga tentu kita juga membutuhkan atri siapa dari gugus tugas. Karena itu, kemarin memang sudah ada pembicaraan, sudah ada rapat antara PHBI dengan pengurus-pengurus Masjid Semanokwari. Jadi, hasilnya saya belum dapatkan, dan terakhir tentu apapun hasil pencerahan itu harus dikoordinasikan dengan gugus tugas. Giffenly France mengabarkan.